Intro Liverpool Tempel Ketat Arsenal Liverpool sukses membunggang Fulham di pertandingan pekan ketika pulung ban Liverpool tampil penuh determinasi di pertandingan kali ini Lagi apun berlangsung cukup sengit karena Fulham memberikan perlawanan yang alon Gul Fulham dicetakan oleh Timothy Castanje Sementara gol-gul dari Liverpool dipersembahkan oleh Trent Alexander-Arnold, Ryan Gravembers, dan juga Diego Jota Hasil ini membuat Liverpool mengemaskan 74 angka dari 33 laga Mereka gini naik satu strip ke posisi dua kelas men dan menempel ketat Arsenal dengan koleksi poin yang sama Klopp belum menyerah untuk kejar titel Liga Premier Inggris Liverpool berhasil untuk bisa menang di kandang Fulham Ini jadi bukti bahwa Yarkan Klopp belum menyerah untuk bisa membawa Dres menjadi juara Liga Premier Inggris Manchester City jelas diuntungkan karena mereka tinggal menunggu hasil Liverpool dan Arsenal Yang di saat bersamaan tidak boleh kehilangan angka Itulah yang ingin Klopp melakukan di lima pekan yang tersisa Klopp akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa membawa Liverpool Bersaing berebut trofi Liga Inggris hingga titik darah penghabisan Pep Guardiola merasa Manchester City disulimi jadwal yang tak manusiawi Manchester City memang mampu menaklukkan Chelsea dan lolos ke partai final Biala FA Berkat gol tunggal dari Bernardo Silva Namun hal itu tak lantas membuat Pep Guardiola sang manajer merasa puas Dia tetap cengkel kepada FA yang dinilai selim kepada The Citizen Guardiola terang-terangan mengkritik FA yang tak memberi nafas kepada Manchester City Dia menyebut putusannya tak mau menggeser jadwal demi memberi timnya kesempatan memulihkan diri Sangat telah tidak manusiawi dan benar-benar tak dapat diterima oleh akal sehan Beriasal kata lunya itu benar-benar tak mengerti FA dan mengapikan setual badan yang dihadapi oleh Manchester City Morisio Pochettino akui performa Colo Palmer melebihi ekspetasi Pelatih Chelsea yang Morisio Pochettino mengakui bahwa performa Colo Palmer di musim ini melebihi ekspetasinya Sejak pindah ke Chelsea dia berhasil mencetakkan 23 gol 20 diantaranya di Liga Premier Inggris Dan membuatnya sebagai top skor sementara bersama Erling Haaland Dan Pochettino akui sedikit terkejut akan hal tersegun Palmer diketahui didatangkan dari Man City pada musim panas tahun lalu dengan biaya mencapai 42 juta pound sterling Palmer sebelumnya hanya mencetakkan 6 gol bersama City sejak debut pada September 2020 Dan tak satupun golnya datang di ajang Liga Premier Inggris Bayer Leverkusen telah mencetakkan 12 gol di masa injury time Pertandingan di pekan ke-30 Bundesliga Jerman di sinyal Iduna Park berakhir imbang 1-1 Dalam rentetan laga tanpa kekalan ini pun ada satu catatan yang cukup menarik Khusus musim ini Bayer Leverkusen telah mencetakkan 12 gol saat pertandingan memasuki masa injury time Itu adalah 9,6% dari total 125 gol yang dicetakkan oleh Florian Wies dan kawan-kawan pada semacam di musim ini Terlepas dari hal tersebut, 6 gol di masa injury time adalah kemajuan pesan dari Bayer Leverkusen pada musim ini Dalam 20 musim terakhir, itu adalah jumlah gol di masa injury time yang paling banyak Pertandingi Bayer Leverkusen mulai berambisi menangkan triple winner Direktur olahraga Bayer Leverkusen Yannis Simarowles Mulai berani berambisi untuk bisa memenangkan triple winner pada musim kali ini Ambisi itu muncul menyusul penampilan apik yang ditunjukkan oleh Leverkusen di bawah kepelatihan dari Sabi Alonso Dimana mereka berhasil mencatatkan 45 laga tak terkalahkan di semua kompetisi Kini klub Bayer Leverkusen tersebut juga berhasil melaju ke babak semifinal Liga Eropa Dan Leverkusen juga telah memastikan diri di babak final di FB Pokal Jika dipecat Milan, Stefano Pioli sudah ditunggu Napoli di musim panas Stefano Pioli kembali muncul sebagai kandidat utama sebagai pelatih kepala Napoli Namun itu bisa saja terjadi jika dia benar-benar dipecat oleh AC Milan Seperti yang dilaporkan oleh Daniel Longo dari Calcio Mercado Dolorentis terus mengawasi posisi dari Stefano Pioli bersama AC Milan Dimana dia tertarik untuk bisa membawa jurutaktik asal Italia tersebut ke kota Napoli di musim panas nanti Barcelona kena comeback dari Real Madrid Barcelona harus kikik jari usai di pokok kolesang rival abadi mereka yani Real Madrid Diketahui Barca sebelumnya unggul dua kali di laga ini Tetapi pada akhirnya justru Madrid yang memenangkan laga ini dengan skor hero 3-2 Barcelona sebenarnya tidak bermain buruk Bahkan sempat unggul dua kali lewat gol dari Andres Christensen di menit ke-6 Dan juga Fermin Lopez di menit ke-69 Namun Real Madrid masih bisa mengejar dan membalikan kedudukan Melalui aksi dari Vinicius Junior, Lucas Vazquez, dan juga Jude Bellingham Kemenangan ini memperkuat posisi Madrid di puncak kelas meneliga Spanyol sementara Selisih poin dengan Barcelona pun kini melibar jadi sebelas angka Frenkie Diong cedera saat Barcelona dikalahkan Real Madrid Sebab pukulan telak bagi Barcelona, pemain andelannya di lini tengah Yani Frenkie Diong harus ditandu keluar lapangan Karena cedera perkelangan kaki saat pertandingan melawan Real Madrid Diong mendapatkan sambutan hangat dari Santiago Bernabeu saat ia ditarik keluar Dengan Petri masuk untuk menggantikannya Harus diingat bahwa Diong baru mengalami cedera perkelangan kaki pada bulan yang lalu Dan kini masih harus dilihat seberapa serius masalah ini Tetapi indikasi awal tidak terlihat baik bagi sang gelandang maupun untuk Barcelona Manchester United susah payah kalahkan Coventry City Manchester United susah mengamankan tiket terakhir di final FA Cup di musim ini Berhadapan dengan Coventry City, Setan Merah menang melalui babak adu penalti Manchester City berhasil unggul berkat keluar dari Scott McTominay, Harry Maguire, dan juga Bruno Fernandes Sementara Coventry City berhasil menyamakan kedudukan Berkat gol dari Emel Smith, Kalem O'Hare, dan juga Haji Rai Di babak adu penalti Kasemiro gagal melakukan tugasnya Untuk dua penundang Coventry, Yannick Kalem O'Hare, dan juga Ben Saif gagal melakukan tugasnya Sehingga Manchester United berhasil menang dengan skor akhirnya 4-2 atas Coventry City Dengan kemenangan ini, Manchester United berhasil memastikan diri lolos ke final FA Cup 2023-2024 Eric Tinhang malah puji mentalitas dari Manchester United Eric Tinhang memuji mental para penggawa Manchester United Setelah berhasil melewati lega penuh menegangkan melawan tim divisi championship Yannick Kofet City Berbicara kepada media sosial pertandingan Tinhang mencoba mengambil sisi positif dari penampilan mengecewakan setan merah tersebut Pelatih asal Belanda itu mengatakan memang sudah seharusnya Manchester United Menunjukkan kapabilitasnya dalam lega penuh tekanan melawan Coventry City Pelatih asal final PLA FA Eric Tinhang optimis Manchester United juara Manager Manchester United Yannick Tinhang menggok optimis Timnya menjadi juara di PLA FA di musim kali ini Meski mereka harus menghadapi Manchester City Di babak final nanti mereka akan menghadapi sang juara bertahan Dan lawan mereka di lega yang sama pada musim yang lalu Yannick Manchester City Eric Tinhang sendiri tak menampil bahwa timnya akan menghadapi lawan yang sangat tangguh Namun ia sangat optimis terkait peluang timnya untuk bisa menjadi juara di musim ini Mantan pelatih Real Madrid jadi kandidat pengganti dari Stefano Pioli di AC Milan Klub Serie A Italia AC Milan memiliki kandidat baru untuk pengganti Stefano Pioli Rossoneri tertarik untuk bisa membekerjakan julung PTG sebagai manajer baru mereka Menunggu laporan dari Rudi Galetti AC Milan tertarik untuk bisa mendatangkan julung PTG karena track recordnya yang cukup bagus Dan laporan yang sama juga mengklaim bahwa ketertarikan AC Milan terhadap PTG tidak bertabuk sebelah tangan Sang pelatih dilaporkan tertarik untuk bisa mencoba tantangan baru di Serie A Dia sudah lama ingin menjajal melatih di Italia Hal hasil tawaran dari AC Milan ini menarik bagi sang pelatih Liverpool inginkan Simeone Zagi Asal Liverpool untuk bisa mendatangkan Simeone Zagi sebagai manajer baru mereka nampaknya menemui kegagalan Inter Milan menegaskan bahwa mereka tidak berminat untuk bisa melepas sang pelatihnya di musim panas Dan sang presiden Inter Yannis Devons yang buka suara terkait rumor ketertarikan Liverpool terhadap pelatihnya itu Yang menegaskan bahwa Inter tidak berniat untuk berpisah Sang menyebut bahwa Zagi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama Inter Milan Dan ia masih butuh agar Inter Milan bisa meraih banyak prestasi selanjutnya Sehingga ia menolak untuk bisa melepas sang pelatih Arsenal ganggu usaha Man City dan juga Liverpool datangkan Ryan Ednourie Arsenal dikabarkan siap untuk menyaingi Liverpool dan juga Manchester City Untuk bisa mendatangkan pekerjaan milik Wolverhampton Yanni Ryan Ednourie di musim panas Pemain 22 tahun itu telah menjadi pemen reguler di tim Gary O'Neill di musim ini Dengan tampil sebagai starter dalam 24 pertandingan dari 20 penampilan di Liga Premier Inggris Ednourie sendiri telah menyumbangkan 2 gol dan juga 1 asis di Liga Inggris sejauh ini Real Madrid tikung Barcelona untuk dapatkan jasa Bernardo Silva Asa Barcelona untuk bisa mendapatkan tanda tangan Bernardo Silva berpotensi menemui kegagalan Pasalnya sang rival mereka Yanni Real Madrid memutuskan untuk berburu tanda tangan sang gelendang Portugal tersebut Delistar melaporkan bahwa Barcelona akan gigit jari dalam perburuan Silva Karena Real Madrid juga dikabarkan memutuskan mengejar tanda tangan pemain timnas Portugal itu Real Madrid berpotensi mengamankan jasa Silva ketimbang Barcelona Ini disebabkan Barcelona tidak sanggup mempunyai klausur rilis dari Silva Real Madrid dan Barcelona memang harus merokok kocak cukup dalam untuk bisa mengamankan sang gelendang Klausur rilis sang pemain dikabarkan di angka 50 juta ponsterling Nacho ingin pergi, Manchester United siap untuk menambung Ada peminat baru untuk jasa Nacho Fernandes di musim panas Manchester United dikabarkan siap menambung sang peg Real Madrid tersebut di musim panas nanti VAS melaporkan bahwa Nacho berpotensi pindah ke Inggris Dan Manchester United dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan sang peg Madrid tersebut Manchester United diketahui butuh tambahan tenaga di liri tengah mereka Pasalnya nama-nama seperti Victor Lindelof, Rafael Fernandes dan juga Junior Van dikabarkan akan pergi dari Old Trafford di musim panas nanti Dan saat ini Nacho dikabarkan masih mempelajari tawaran-tawaran yang masuk Sebelum nantinya ia akan memutuskan klub mana yang akan ia belah di musim depan Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya Hasil itu didapat usia lega melawan Yordania Hasil ini memastikan timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 dengan mantap Garuda muda menjadi runner-up grup A dengan kolisi 6 poin di bawah Qatar Ini membuat Indonesia bisa langsung menjejakan kaki di babak delapan besar pada debut lega di Piala Asia U23 Selanjutnya timnas Indonesia tinggal menunggu pemenang antara Jepang dan Korea Selatan Terima kasih telah menonton!